Terima kasih Terima kasih Sudah tidak mengizinkan Saya pulang di hari ini Saya mulai cerita Dari meditasi sendiri Saya Belum tapak tahu sama sekali Mengenai meditasi Apalagi prakteknya Jadi informasi mengenai Retret ini Saya tahu Sekitar tanggal 9 Juni Waktu itu teman facebook saya sharing Dia kasih tahu bahwa Dia akan ikut meditasi Dalam 10 hari ke depan Itu tanpa handphone Tanpa bicara Nah saya penasaran Saya tidak berani menanyakan Karena statusnya langsung off Nah saya penasaran Saya googling Ini apa sih meditasi Kayak gimana Karena selama ini Saya pernah tahu tentang meditasi Itu bisa menyembuhkan sakit kanker Itu testimoni dari Titip Buspa Dan Ada pelatihan Di SCBD Sekitar 10 hari Untuk hari kerja Waktu itu saya sempat Mau daftar Cuma karena bentrok Sama pekerjaan Jadi saya batal Nah setelah Pas saya browsing Ada meditasi Di sini Meditasi Saya baca Oh jadwalnya Pas libur lebaran Jadi bisa lah Ada pekerjaan Memang yaudah Bisa ditunda Saya sempat Baca website Di sini Saya lihat profilnya Bante Saya percaya Itu rasa percaya Sudah muncul Wah bisa nih Kebetulan saya nih Sakit Sinusitis chronis Dan penyebabnya itu Adalah Alergi Alergi debu rumah Jadi sudah operasi Beberapa kali Dan sudah Rutin langganan Ke rumah sakit THT Jadi saya percaya Ini bisa menyembuhkan Paling tidak bisa mengatasi Alergi saya Penyebab sinusitis Jadi Saya suaranya Akan bindeng terus Karena flu terus Setiap hari Nah kemudian Saya whatsapp Ke nomor Nomor yang ada disitu Saya tanya Ini meditasinya Kalau Katolik bisa gak Oh bisa Terus Mulainya 10 hari Gak boleh handphone Gak masalah Gitu kan Kalau gak boleh aktifkan handphone Karena saya serius Ingin belajar Kemudian Saya kesini kan Saya kesini Hari pertama Saya datang Tengah 21 malam Nah hari pertama itu Kita nonton video Di atas Gitu kan Terus dengar pengarahan Dari bantai Nah kata bantai disitu Usahakan hari ini Bisa satu jam Gitu kan Saya lihat di video Belum tau sama sekali Meditasi Taunya meditasi Saya doa tapi kan Kita duduknya bisa begini Bisa goyang Gitu kan Bisa gerak Gitu Hah 10 hari Cuma tancap Maaf ya Maaf ya Maaf Maaf Siapa nanya Saya takut Gitu kan Semuanya lagi fokus Gak boleh ngomong lagi Gitu Ah udah Tancap kepala Kepala ini Tempatnya otak Gitu kan Tempatnya otak Kenapa harus dibawa Itu mungkin yang buat duduk Nopang Gitu kan Bantai tulang Tulang utama lah Gitu Jadi udah saya ikut Nah masuk interview yang pertama Bantai nanya Udah bisa satu jam Ya namanya orang pemula ya Bukan saya memberadiri loh Bantai Satu jam gitu Belum bisa Bantai Sakit disini Ibu gak mau itu Ibu gak mau Bantai saya ini kan baru Baru mulai Tapi saya gak protes Gitu Udah Terus saya bertekad Saya harus bisa nih Satu jam Nah hari kedua Setelah interview Saya langsung disini Duduknya Jadi hari kedua Ketiga Keempat Saya duduk disini Saya udah gak pusingin Mengenai debu Gitu kan Karena kapet kan Ada pasti ada debu Ada partikelnya Partikelnya kecil Nah Hari keempat malam Itu udah benar berasa nih Alergi Alergi debu Udah tergorokan Udah sakit Udah mulai flu Gitu Nah hari kelima pagi Itu saya sudah Sudah Apa Mohanya udah bangkit lah Gitu kan Udah terganggu lah Konsentrasi Pagi Gak full Meditasi Yang subuh itu Saya ketemu Mas Andri Minta obat Gitu kan Tapi obatnya gak ada Nah Syukurnya Pas hari kelima itu Sudah mulai muncul Fenomena gerak disini Kayak rumput yang dicamput Saya senang kan Karena kan Kalau ke dokter Ke dokter THT Pertama kali Kalau saya datang Pasti justru Buka mulut Dan Lihat tenggorokan Wah ini pasti nih Udah mulai obat Obat gitu kan Tapi disitu saya flu gitu kan Saya flu Saya tanya bante Bante ini gerak-gerak gitu kan Terus Udah ya Akhirnya Belum Bunyi bel gitu Jadi yaudah Saya stop Karena bunyi bel gitu Nah hari ke enam Itu bagus sekali Meditasi Jadi flu saya berhenti Gak ada masalah Begitu Hari ke tujuh Batuk Batuk Batuknya itu yang Benar-benar Mengganggu konsentrasi ya Jadi saya sempat disitu Gelisah Seharian itu saya gelisah Gelisah kenapa Karena pertama Saya tuh Datang kesini aja Udah bersyukur sekali ya Langsung belajar Sama bante gitu kan Pemula yang gak ngerti Apa-apa Dikasih kesempatan disini Fasilitas yang begitu Bagus dan Tak berbayar ya bante ya Gitu kan Jadi saya bersyukur Yang ketika meditasi pun Ya terima kasih Tuhan Saya bisa kesini Tapi kok Di hari yang ke tujuh itu Malah saya mengganggu Yogi yang lain Dengan batuk-batuk Keluar masuk kan Minum air gitu Sampai malam tuh Nah terus Hari yang ke delapan Saya masih begitu Akhirnya saya putuskan Pagi-pagi Saya kemas andri Saya minta pulang gitu Udah saya pulang aja Karena kan Dua hari ini Udah mas tujuh hari Saya jalanin Dua hari ini Saya terganggu Dengan sakit buh dan batuk Jadi kalau Saya udah alergi Pasti akan Kumatnya seperti itu Larinya ke flu dan batuk Dan pasti akan lama Bisa seminggu gitu Pasti gak efektif Sampai hari ke-10 Nah terus Saya ke buros Minta ke buros Kata buros Apa Coba tanya ke bante Gitu kan Itu pas habis makan pagi Saya ke bante Bante saya minta izin pulang Kenapa saya batuk Gak ada orang pulang Karena batuk Kata bante begitu Terus Tapi saya mengganggu Yogi yang lain Sudah kamu Saya kasih ruangan Saya kasih obat Nanti bantuk-bantuknya sembuh Karena dasar awalnya Saya udah percaya Sama bante Gitu Orang baik ngomong Pasti kebaikan lah Untuk saya Gitu Udah saya bertahan Gitu Nah di hari yang ke-8 Walaupun masih batuk Saya udah terima batuknya Tetap mengganggu Tapi yang kejalan Fenomena ini Tetap ada Setiap kali saya meditasi Masuk satu jam lewat Gitu Pasti muncul disini Kayak dicabut Cabut Dan saya senang Saya bahagia Gitu kan Nah terus Saya lanjut terus Tetap batuk Nah puncaknya itu Kemarin Kemarin seharian Memang saya bertekad Ini hari yang terakhir Disini Gitu kan Kesempatan disini kan Bagus sekali ya Dan ditunjang Suasana yang kening Gitu kan Kita bisa fokus Meditasi Nah ketika saya Meditasi kemarin Itu bantai Rasanya Sakitnya luar biasa Itu dari punggung Sampai ke tulang Tulang leher Sampai ke tengkorak Bantai Itu kayak Dia bekerja aktif sekali Jadi saya berdiri Saya berdiri Gitu kan Gak kuat berdiri Dalam posisi yang masih Meditasi Saya duduk Saking kesakitan Duduk Juga gak kuat Saya berdiri Jadi saya tahan itu Dari habis makan siang Sekitar jam 12 Kurang Sampai dengan Jam setengah Dalam Tapi Masa dia Dalam posisi meditasi Tetap batuk Minum air Tapi saya tahan Gitu Jadi duduk Berdiri Duduk berdiri Gitu Nah disitu Itu Saya gak tau ya Bantai sakitnya itu Melebihi sakit Ketika saya dioperasi Kalau operasi kan Operasi Apalagi operasi sinusitis Kan sakitnya luar biasa Ya Disedot Gitu loh Pernah saya waktu itu Waktu operasi Saking saya Ber trauma Dengan sakit Dokter baru mau nancap Dimasukin Alat Ke hidung aja Itu saya udah demam Tinggi Gitu loh Akhirnya batal Saya harus obnama Gitu kan Nah sakit yang kemarin Itu melebihi sakit itu Tapi Saya terima Saya terima Saya bahagia Saya bersyukur Gitu loh Bahkan Dalam kesakitan yang luar biasa Itu sampai tulang Sampai tulang Nah ya punggung Semuanya itu tarik Gitu kan Ya terima kasih Tuhan Terima kasih Buddha Gitu ya Terima kasih Saya gak tau Ngomong apa Karena Menurut saya Benar-benar yang Mengobati saya Gitu kan Tubuh saya Dengan bantuan meditasi Tubuh saya Bisa mengobati saya Dan disitu Saya percaya Gitu banget Terima kasih Terima kasih Terima kasih